Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavis kasih mau bikin resep masakan ikan mujair nanti kita bikin sambal ya karena udah lama kita gak bikin resep-resep masakan dari ikan kalau misalnya Flavis gak punya ikan mujair bisa juga diganti pada ikan nila ataupun ikan gurame ataupun misalnya Flavis mau pake ikan tongkol ataupun tenggiri itu boleh banget nah sekarang kita siapkan untuk bubun marinasinya ya disini ada ketumbar kemudian ada bawang, jahe, dan juga ada kunir ini kita tambahkan juga garam biar lebih gampang untuk menghaluskan ya bagi Flavis sama pake blender ya boleh gak harus pake ulekan kayak gini kalau misalnya bumbunya sudah halus disini kita akan tambahkan air kemudian kita ratakan kalau sudah rata ini bumbunya mau kita pake untuk marinasi ikannya nah ini marinasinya gak usah lama-lama Flavis 10-15 menit aja ini udah cukup karena mapangnya kan gak gede-gede banget terus ikan juga sebentar banget itu ngeresep kok bumbunya nanti kalau misalnya sudah selesai kita marinasi ini ikannya siap untuk kita goreng gorengnya juga gampang banget tuh tinggal siapkan wajan tambahkan minyak kemudian kita tempelungin ikannya jangan lupa nanti kita balik baliknya tuh cukup dua kali aja ataupun satu kali juga cukup jadi begitu bawahnya sudah kelihatan coklatan mateng ini kita balik kemudian kalau misalnya sudah mateng lagi baru kita angkat ini juga nanti gak terlalu hancur jadinya nah bagi Flavis yang mungkin agak takut untuk goreng ikan tuh suka ngepluk-ngepluk gitu kan itu solusinya kalau aku tak taburin tepung terigu ataupun tepung beras jadi nanti gak meletup-meletup kemudian kalau sudah matang ini kita angkat kita sisihkan sekarang kita akan siapkan untuk bikin bumbu sambalnya untuk bikin bumbu sambalnya disini kita siapkan air mendidih kemudian kita akan merebus tomatnya ini pakai tomatnya yang banyak kemudian pakai cabai rawit kemudian kita pakai berambang dan juga ada bawang kalau sudah mateng kita angkat bagi Flavis yang mungkin gak terlalu suka pedas banget bisa pakai cabainya yang cabai merah keriting ataupun cabai merah yang besar ya kemudian sekarang kita akan haluskan ini menghaluskannya boleh pakai chopper kayak gini ataupun mau pakai ulekan ya boleh kemudian kalau sudah halus kita siap untuk menemis ini pakai wajan yang padi dan minyak yang padi cuman minyaknya dikurangin nanti gak kebanyakan kemudian kita gongsong-gongsong lagi saja tadi ini di rebus kan sudah matang tapi ini kalau ditumis lagi rasanya makin enak lagi makin wangi lagi disini kita tambahkan lagi ada gula jawa kemudian kita tambahkan lagi kecap kemudian tambahkan garam tambahkan juga beda perasa beda perasanya bisa pakai nicin atau memakai tanggungan itu sesuka-sukanya Flavis saja kemudian kalau sambalnya sudah jadi kita cemplungin ikannya kita masaknya sebentar banget kalau misalnya sudah enak banget kayak gini sudah harum sekarang gak usah lama-lama lagi kita akan langsung sajikan di meja makan mumpung masih anget jangan lupa ambil nasinya yang masih anget juga kalau ada tempeknya ataupun mau pakai lalapan boleh ataupun mau bikin sayur asem juga boleh banget terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan bening nah ini bahan utamanya aku mau pakai basok ikan udah lama aku gak makan basok ikan jadi pengen banget maam basok ikan terus untuk bahan tambahannya disini aku mau pakai oyong ini oyongnya kita bersihkan tapi bagian yang kasarnya aja Flavis jadi gak semua kulit hijaunya kita kupas habis hanya bagian kasar-kasarnya aja kemudian kalau sudah kita akan potong-potong nanti motong-motongnya sesuaikan aja dengan selananya Flavis kalau hari ini aku motongnya panjang-panjang kalau misalnya Flavis mau bulet-bulet ya boleh mau rodok miring-miring ya boleh nanti disesuaikan aja dengan selananya Flavis di rumah kemudian kalau sudah kita siapkan tubuhnya ya tubuhnya disini kita akan pakai bawang putih ini bawang putihnya tadi gede banget jadi aku cuma pakai dua kemudian kalau sudah dipotong-potong kita siapkan juga berambang kemudian kita potong-potong juga atau kita iris-iris kalau sudah disini kita akan tambahkan lagi bahannya gak boleh ketinggalan aku mau pakai kencur biar nanti aromanya makin wangi banget kemudian ini cukup kita iris mau dikeprek ya boleh kemudian tambahkan gedong salam kalau sudah kita akan cemplungin semua bumbu tadi ke dalam air yang melidih tambahkan lagi gula dan juga ada garam kalau pakai penyedap rasa ya boleh kemudian cemplungin oyong dan juga basok ikannya karena ini sama-sama cepat banget matangnya jadi aku cemplungin sekaligus aja jadi nanti langsung kita angkat nah sebelum kita angkat disini kita akan cemplungin bawang merah goreng dan juga bawang putih goreng kemudian aduk-aduk lagi ini masaknya udah gak usah lama-lama seperti ini si Flavis ini aromnya udah pangi banget rasanya juga gurih itu ya seger banget ini cocok banget ini gak hawalnya lagi panas-panas banget kayak gini siang-siang ini kita ma'em pakai sambil terasi wisjan tempe goreng sereng enak banget cuma sepanyakan sudah menonton video Flavis hari ini dadah dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih hari ini Flavis Kasih mau bikin resep menduk dadar petai yang enak banget mesti nih kalau Flavis kayak Flavis Kasih punya lidah-lidah Ndeso mesti suka dengan resep yang satu ini karena rasanya enak banget pertama-tama kita siapkan telur kemudian tambahkan garam dan juga penyedap rasa kemudian ini kita akan aduk-aduk sampai tercampur rata kalau sudah kita akan siapkan untuk bahan isiannya untuk bahan isiannya disini aku mau pakai petek ini peteknya udah tua banget lenus-melenus dan sekarang harganya itu murah banget satu lonjernya itu cuma Rp3.000 Flavis kemudian ini peteknya kita potong tipis-tipis kalau sudah kita sisihkan kemudian disini kita siapkan juga ada berambang ini berambangnya juga kita iris tipis-tipis kemudian disini aku mau tambahkan juga lombok rawit karena aku mau nanti pedes kalau misalnya Flavis nggak suka pedes nanti pakainya cabai yang merah keriting atau yang besar ya tapi sedikit aja nggak usah banyak-banyak kemudian disini juga kita akan tambahkan lagi tomat ini karena tomatnya kecil-kecil jadi aku pakai tiga kalau misalnya gede satu aja cukup atau separoh juga cukup kemudian kita potong-potong nah semua bahan ini kita cemplungin ke dalam telur yang sudah kita aduk kemudian sekarang kita siapkan pemasaknya kita siapkan wajan kita tambahkan minyak minyaknya itu nggak usah banyak-banyak sedikit aja biar nanti telur dadarnya itu nggak lemuh minyak gitu maksudnya kemudian kalau sudah panas kita akan masukkan telurnya nah sekarang kita akan masak sampai matang nah biasanya kalau aku masak telur kayak gini kadang-kadang aku dadar ataupun aku ora-ari sebentar di wajan yang panas nah hari ini aku maunya di dadar aja tapi dadarnya juga nggak yang rapi banget nggak yang ayu jadi agak berantakan tapi memang modelnya tuh kayak gini Fluffy nah ini kita tengok bagian bawahnya sudah agak mateng ini nanti langsung kita balik nah untuk goreng telur dadar kayak gini juga nggak perlu sampai yang teksturnya tuh kering banget itu nggak usah nggak usah sampai kayak gitu Fluffy jadi masih kayak ada basah-basah gitu loh Fluffy nah kira-kira kalau udah kayak gini ini kita balik setelah itu kita akan angkat apinya jangan lupa kecil aja karena tadi kita pakai minyaknya kan sedikit jadi apinya kita kecil aja ini langsung kita potong-potong di atas wajahnya aja kayak gini Fluffy kemudian kita akan tunggu sebentar kalau misalnya setirsa sudah cukup matang ini nanti kita akan angkat mumpung masih anget-anget banget Fluffy ini mau langsung kita ma'am kebetulan ini aku bikin resep ini tuh pagi-pagi Fluffy jadi memang sengaja bikin untuk sarapan dah kalau udah lauknya ada kayak gini ini enak banget aku pakai ma'am untuk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam pokoknya yang pasti begitu angkat langsung kita sanding nasi putih langsung kita ma'am terima kasih banyak sudah mengasukkan video Fluffy Kasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya dadah hai Fluffy ketemu lagi dengan aku Kasi hari ini Fluffy Kasi mau bikin resep tumisan kikil yang enak banget bumbunya juga cocok untuk lauk makan siang makan malam ataupun sarapan enak banget ini kalau di tempatnya Fluffy Kasi kikilnya modelnya memang begini Fluffy warnanya kuning terus rojok buras gitu gak beda kalau misalnya waktu itu Fluffy pernah tinggal di Jakarta itu yang namanya kikil bisa putih-putih banget aku gak ngerti tapi kalau di tempatnya Fluffy di Kebumen ini semua kikilnya tuh seperti ini ini rasanya enak terus juga lembut banget nah selain tadi ada kikil disini kita akan tambahkan lagi bahan campurannya biasanya kalau kita masak kikil campurannya tempe ataupun tahu nah hari ini kita mau campurin dengan kacang panjang ini kalau sudah dipotong-potong ini akan kita sisihkan setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya ya bumbu-bumbunya benar-benar simple banget kita pakai cabai hijau besar kemudian ini akan kita potong-potong setelah ini kita akan sisihkan nah disini juga aku mau tambahkan lagi cabai merah keriting ya kalau misalnya Fluffy mau rasanya lebih produce banget itu boleh ditambahkan cabai rawit hijau atau cabai rawit merah sesuai dengan seleranya Fluffy di rumah ini kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya disini aku pakai bawang merah ini bawang merahnya juga kita potong tipis-tipis aja setelah dipotong tipis-tipis disini juga aku masih tambahkan lagi bumbu lainnya kita akan pakai bawang putih ya kalau misalnya Fluffy di rumah ada bawang bombay itu juga boleh ditambahkan kalau enggak ya gapapa begini aja rasanya udah enak banget kemudian setelah ini biar aromanya jauh lebih harum lagi disini kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik gak ketinggalan daun salam kemudian disini juga lausnya gak boleh ketinggalan dan kunci supaya rasa masakannya enak banget pokoknya jangan beli bumbu kayak kalau fluffy kasih kalau masak tuh bumbunya tuh harus banyak ya kemudian kalau semua bumbu sudah siap kita siapkan wajan beri minyak kalau tidak panas kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah bawang putih laus dan juga ada daun salamnya kita cemplungin bareng jadi satu aja kalau misalnya sudah harum disini untuk cabai-cabaiannya nanti belakangan aja kita langsung cemplungin tikilnya kemudian ini tikilnya akan kita aduk-aduk tunggu sebentar jangan langsung tambahkan apapun ini biarkan kita gongsong sebentar kemudian tambahkan lagi gula jawa kemudian kita tambahkan lagi kecap manis kemudian disini kita akan tambahkan lagi ada garam secukupnya kemudian tambahkan penyidap rasa juga boleh banget penyidap rasanya boleh kaldu ayam kaldu sapi boleh juga micin boleh juga kalau jamur sesuai dengan selera-selera selera aja ya kemudian setelah ini kita aduk-aduk lalu tambahkan air airnya gak usah banyak-banyak secukupnya aja kemudian setelah ini kita akan tunggu sampai nanti mendidih dan sedikit roto asat nah kira-kira seperti ini Flavis kemudian baru kita akan cemplungin atau kita akan masukkan kacang panjangnya nah aku tuh lebih suka kalau makan kacang panjang itu masih ada krius-kriusnya gitu Flavis jadi enak aja rasanya tapi itu nanti dikembalikan sesuai dengan selera Flavis mau rasa yang krius-krius atau memang yang udah agak lembut itu juga gak apa-apa nah untuk terakhir kalinya baru masukkan cabai hijau dan juga cabai merahnya supaya nanti pada saat penyajian warna masakannya tuh jadi cantik banget gitu Flavis warna-warni gitu nah seperti ini aja Flavis ini sudah mateng ini warnanya cantik banget rasanya enak banget apalagi kuahnya aku tuh suka banget kalau ma'am kikil tuh ada kuahnya terus nanti kita ma'am pakai nasi yang anget terus ada tempe goreng sereng itu enak banget terima kasih banyak yang sudah menyelesaikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal toge mentah yang enak banget pertama-tama disini kita siapkan lombok rawit ini lombok rawitnya ada yang hijau dan juga ada yang merah kemudian ada juga bawang putih dan ada kencur pokoknya ini kencurnya gak boleh ketinggalan biar nanti aromanya tuh wangi banget dan juga seger gitu kemudian kita akan ulek sampai nanti agak halus kalau sudah agak halus kayak gini disini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya disini mau pakai garam kemudian gula kalau mau pakai penyedap rasa ya boleh gak juga gak apa-apa kemudian ini nanti kita akan ulek-ulek lagi sampai sambalnya itu halus kalau misalnya sudah halus baru nanti kita akan tambahkan lagi bahan lainnya tadi aku bilang toge jadi paknya toge kacang hijau bukan toge kedele nah ini nanti yang bikin rasanya tuh enak banget dulu waktu pertama kali nyobain ini rasanya tuh apa enak ya gitu apa gak langung gitu dan terlalu setelah aku coba rasanya tuh benar-benar enak banget seger apalagi nanti ini nanti mau kita ma'am pakai laut-laut misalnya ada telur dadar ataupun tempe goreng ataupun misalnya Flavis mau pakai ayam goreng ataupun mau pakai ikan goreng ikan bakar itu nanti rasanya akan enak banget yang penting nasinya tuh masih anget terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavikasi membuat merosot masakan ayam yang enak banget ini aku pakainya paha ayam yang gendut-gendut ini karena tadi gendut banget jadi mau aku potong menjadi dua bagian Flavis bisa juga pakai bagian yang lain misalnya mau pakai sayap ataupun pakai dada itu nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah kemudian ini ayamnya sudah dipotong-potong kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bikin bumbunya untuk bumbunya tadi sudah aku sangrai terlebih dahulu ke tumbar biar nanti wangi ya kalau udah disangrai terlebih dahulu terus diuleknya juga jadi gampang banget terus kalau bikin tumbarnya disangrai kemudian tambahkan lagi bawang putih ini kita tumbuk-tumbuk sampai nanti halus kemudian disini kita juga mau tambahkan juga gampang atau bawang merahnya ini juga kita ulek-ulek tapi kalau misalnya Flavis gak mau pakai ulekan terus mau pakai blender ya boleh banget tambahkan air sedikit supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ini kita tambahkan garam karena aku pakai ulekan jadi kalau misalnya tambahkan garam terus nanti lebih cepat halus kalau sudah halus disini kita sisihkan kemudian kita siap untuk memasaknya kita siapkan wajan kita cemplungin ayam yang sudah tadi kita potong-potong kemudian masukkan bumbu halusnya kemudian tambahkan lagi godong salam gula jawa tadi kan garamnya sudah jadi gak perlu ditambahkan garam lagi tambahkan air kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyidap rasa ya boleh banget kemudian ini kita masak pakai api besar kemudian kalau misalnya sudah mendidih kita kecilkan apinya kemudian kita akan masak sampai nanti bumbunya bener-bener ngeresep banget dan juga dagingnya itu empur karena tadi aku pakainya ayam gendut jadi sebentar aja mateng bagi Flavis yang mungkin mau pakai ayam kampung boleh banget nanti rasanya itu lebih enak banget Flavis tapi kalau enggak ya wih gak apa-apa pakai ayam gendut ke Flavikasi hari ini jadi sudah mateng karena saya sudah enak banget sudah dingin juga kalau misalnya sudah dingin kita siap untuk menggorengnya nah untuk menggorengnya itu hati-hati Flavis karena tadi ini karena ayamnya rojok manis jadi cepet banget untuk gosongnya jadi menggorengnya itu gak usah lama-lama kita siapkan minyak panas kemudian cemplungin ayamnya kita bolak-balik sebentar aja udah mateng Flavis ini seperti ini aja ini sudah mateng warnanya itu cantik banget rasanya itu enak gurih terus rojok manis sekarang gak usah lama-lama lagi kita akan sajikan di meja makan ini udah siapkan nasi anget nah ini tadi aku tuh bikin sambal petek rasi nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya terima kasih banyak dalam menjelaskan video Flavikasi hari ini dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng mercon iga sapi yang enak banget ini resepnya tuh podes banget Flavis jadi bagi Flavis yang gak terlalu suka pedas sebaiknya Flavis jangan coba karena rasanya bener-bener pedas ini disini kita siapkan iga sapi ini masih seger banget iganya ya terus aku mau tambahkan juga dagingnya kalau mau bikin oseng-oseng mercon itu sebaiknya kalau mau lebih gurih tuh pakai daging sandung lamur ya atau bagian iga sapi itu nanti biar rasanya tuh enak gurih dan juga ket gitu kemudian setelah dipotong-potong ini kita sisihkan sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya bumbunya kita rebus ya disini kita siapkan air mendidih kemudian cemplungin cabai merah keriting yang buahnya ada bawang berambang dan juga ada kemiri kemudian kita rebus sampai nanti mateng kalau misalnya sudah mateng ini kita sisihkan nanti ini mau giling pakai chopper bagi pelapis yang gak punya chopper juga bisa pakai ulekan ataupun kalau misalnya pelapis mau pakai blender boleh tapi jangan terlalu halus karena nanti yang kita pengen itu teksturnya itu masih kasar jadi nanti hasil masaknya itu cantik banget ini sudah selesai kita giling kemudian kita akan langsung memasaknya siapkan wajan kemudian disini kita tambahkan minyak kalau sudah panas kita akan gongsong bumbunya wajannya tadi kan minyak itu sudah mateng karena sudah kita rebus tapi nanti kalau kita gongsong warnanya nanti jadi merah cantik banget aromanya makin wangi dan juga makin tanek banget disini juga kita akan siapkan bahan aromatik ada godong jeruk godong salam dan juga ada lausnya kemudian kita gongsong-gongsong lagi sampai nanti bumbunya benar-benar wangi dan juga cantik banget kemudian baru disini kita akan cemplungin igaknya kemudian ini saat daging-dagingnya juga langsung kita cemplungin sekalian ya nah disini juga kita akan langsung bumbuin kita tambahkan buda garam penyidap rasa tapi bisa pakai penyidap rasa mau pakai micin boleh mau pakai kaldu-kalduan juga boleh misalnya mau pakai kaldu sapi boleh pakai kaldu jamur boleh kalau misalnya pasti tidak suka penyidap rasa ya wis tidak apa-apa rasanya sudah enak banget kok kemudian disini kita akan masukkan air ini kita kasih air yang banyak kemudian kita akan masak pakai api besar terlebih dahulu kalau misalnya nanti sudah mendidih baru kita kecilkan apinya dan kita akan masak sampai nanti benar-benar tanak banget dan juga empuk banget pokoknya kalau misalnya nanti Flavis masaknya pakai api kecil dan dimasak dalam waktu yang lama dagingnya benar-benar empuk bunginya benar-benar resep dan ini daging-dagingnya itu tidak akan lepas dari tulangnya Flavis kemudian disini aku tambahkan juga cabai rawit yang masih bungkulan dan kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya itu rodo-rodo nyemek jadi tidak berkuah banget dan juga tidak asap banget Flavis ini sudah mateng Flavis bisa lihat hasilnya benar-benar buket banget warnanya juga cantik banget sekarang ini mumpung masih anget kita sajikan di meja makan ini cocoknya sudah pakai nasi anget rasanya kalau ma'am seperti ini sudah tidak perlu lain lagi paling kalau Flavis mau tambahkan alapan timun atau sayuran sesuai dengan seleranya Flavis terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari kambing ini nanti kita bikin kambing kecap aja ya bikinnya simple jadi cocok banget untuk Flavis yang pengen banget ma'am kambing apalagi sebenarnya lebaran haji itu banyak daging kambing ini nanti kita akan pakai bumbu yang simple cara masaknya juga simple jadi tidak perlu waktu lama dan tidak perlu bumbu yang banyak banget pertama-tama kita siapkan daging kambing yang masih segar kemudian ini kita potong-potong kecil-kecil aja supaya nanti lebih cepat empuk kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya disini kita pakai yang simple-simple pertama-tama disini kita akan siapkan bawang putih kemudian bawang putihnya ini cukup kita iris tipis-tipis aja ya setelah ada bawang putih disini juga aku mau tambahkan berambang atau bawang merah kalau misalnya Flavis tidak punya bawang merah kayak gini Flavis bisa juga pakai bawang merah yang gede itu ya kalau bisa aku bilang itu onion itu juga rasanya akan enak banget kemudian setelah ini kita akan siapkan laos ini supaya nanti aromanya makin harum lagi kemudian disini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya aku pakai jahe ini supaya nanti ngurangin bau amisnya kemudian ini kita iris tipis-tipis juga setelah ini tambahkan lagi cabai hijau yang besar kalau misalnya Flavis mau jauh lebih pedas lagi boleh ditambahkan cabai rawit hijau sesuai dengan seleranya Flavis di rumah tambahkan lagi daun salam biar nanti aromanya makin harum lagi pertama kita akan gongsong terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putih sampai harum lalu masukkan ada laos jahe dan juga daun salam kita akan gongsong lagi sampai aromanya dagingnya ini tadi sudah dicuci bersih ya dagingnya kemudian kita aduk aduk nanti biarkan sampai warna dagingnya jadi pucet jadi jangan dagingnya basah-basah dicempingin air tunggu dulu sebentar tunggu beberapa saat ini masaknya kita pakai ami besar kemudian tambahkan lagi gula kemudian kecap manis kemudian disini kita akan tambahkan lagi ada garam secukupnya kalau misalnya Flavis mau pakai penyidap rasa juga boleh kemudian ini akan kita aduk rata kalau misalnya nanti sudah tercampur rata dengan bumbu dan warnanya juga sudah mulai cantik seperti ini kemudian kita langsung tambahkan air nah kalau airnya sudah masuk disini kita masaknya pakai api besar kalau sudah mendidih kita akan kecilkan biarkan nanti bumbunya itu benar-benar ngeresap ke dalam dagingnya sampai nanti kuahnya asat dan rodoknya jangan terlalu asat jadi masih ada sedikit kuahnya kayak gini kemudian disini kita akan cemplungin cabai hijau dan aku tambahkan lagi tomat biar nanti rasanya lebih seger kemudian kita aduk-aduk nah kalau tomat dan cabainya sudah masuk masaknya udah gak usah lama-lama lagi biar nanti pada saat kita maem warnanya masih cantik banget dan juga tomat masih krius-krius kayak gini sekarang gak usah lama-lama lagi kita akan sajikan di meja makan ini akan kita maem pakai nasi yang masih anget terus kalau ada tempe goreng sereng jangan enak banget terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep sup ceker yang enak yang seger yang bening tentunya kita bikin yang gampang gampang aja kita siapkan ceker kemudian disini kita siapkan kembang tahu ini kembang tahunya satu plastik gak aku pakai semuanya aku pakai separoh aja kita potongnya agak kecil kecil aja setelah ini kita akan rendem kembang tahunya pakai air panas rendem kurang lebih setengah jam juga sudah cukup asal dia sudah lembut sudah nanti airnya kemudian ini sambil nunggu direndam kita siapkan disini aku mau tambahkan wortel ini wortelnya aku mau potong rodok gede gede aja bisa kan flafikasi bikin sup itu kan tipis tipis nah ini aku potongnya gede gede tapi rodok miring kayak gini kemudian kita sisihkan kita siapkan bahan lainnya aku pakai baso sapi tapi pakai baso ayam ataupun pakai pasok ikan ya boleh banget kemudian kita siapkan ada daun bawang kita potong potong agak panjang kemudian gudong seledri ini gudong seledri masih seger banget nyenengin banget kalau masak sayur masih seger seger kayak gini kemudian kalau sudah dipotong potong kita sisihkan sekarang kita siap untuk masak pertama kita akan rebus ceker terlebih dahulu nanti pada saat rebus itu kan suka kayak ada air busa-busanya gitu kan nah ini kita buang aja supaya nanti kuasupnya seger banget dan juga nanti jadi bening gitu ya Flavis kemudian kita akan masak lagi sampai nanti empuk sambil menunggu empuk disini aku mau bikin untuk bumbu-bumbunya nah untuk bumbunya kita pakai yang simple banget Flavis kita cuma perlu ada bawang putih dan juga bawang merah ini juga cukup kita geprek aja gak perlu ngulak-ngulak gak perlu blender Flavis dan gak perlu motong nah gini aja sekarang kita akan gongsong bawang-bawangannya sampai wangi nah disini aku mau tambahkan lagi rempah lainnya ada kayu manis kembang peka dan juga ada kapul aja kita gongsong-gongsong lagi kalau sudah wangi disini kita akan cemplungin ke dalam kuah rebusan cekernya tambahkan juga disini merica kemudian garam penyedap rasa disini aku mau tambahkan gula ya kemudian kita akan cemplungin ada wortelnya biarkan nanti sampai setengah empuk kalau sudah setengah empuk disini kita akan cemplungin kembang tahu yang sudah tadi kita rendam dan juga sudah kita tiriskan kemudian masak lagi biarkan nanti sampai mendidih kalau sudah mendidih baru kita akan cemplungin basoknya kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat cemplungin dodong bawang dan juga godong seledri aduk-aduk sebentar lalu kita siap sajikan di meja makan ini enak banget kita pakai nasi putih kalau ada tempe mendoan atau tempe goreng sering tambah enak lagi terima kasih banyak kalian sudah menyaksikan video praktikasi hari ini semoga kalian suka mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah